Hai teman-teman ini bayam bu banyak banget ya kutaruh di eh bukan ditaruh maksudnya ditanam di pinggir jalan biar untuk penghijauan selebihnya untuk pakan ikan lele seperti ini ini menurut aku menjadi sebuah tabungan teman-teman tabungan dan tempat untuk membuang sampah jadi aku sampah dari dapur itu ya kayak sisa sayur sisa nasi atau sisa sambal goreng dan sebagainya itu itu benar-benar aku tabung teman-teman daripada cuma dibuang begitu saja mending ditabung dan bahkan ini sampai kekurangan teman-teman aku sampai kekurangan sampah jadinya aku menanam bayam di situ itu hanya untuk menambah sampah teman-teman seperti ini ini kan nggak bisa dimasak yang seperti ini udah ada bunganya udah nggak enak ya kan sebenarnya bebas aja sih siapapun yang mau metik cuma ini udah jelek kayak gini jadinya ini kan masuk kategori sampah ya kan nah ngolahnya itu ya nggak di gimana-gimanain nggak usah dibikin susah juga gitu jadi ini tinggal di nah kayak gitu doang ya kan tinggal gitu doang ntar juga dimakan sama ikan lele nya ketika dia lapar nah stok di situ itu banyak jadi kita tinggal memasok pupuk kandang untuk bayamnya gitu ya sebulan sekali kek dikasih tiga ember pupuk kandang yang udah jadi tanah tinggal ditaruh gitu doang jadi kan energi kimia dari pupuk kandang masuk ke dalam bayam nanti bayam masuk ke sini apa jadinya energinya jadi daging ikan lele ya kayak gitu doang terus kotorannya si ikan lele itu akan berubah lagi menjadi kangkung kangkungnya dimasak kangkungnya dimasak menjadi energi buat manusia manusianya sehat bisa cari pupuk kandang lagi buat situ jadi bisa muter kayak gitu temen-temen dan dan ini ini kolam ini bisa menjadi tempat sampah yang paling mantep Nah itu kelihatan ikan lele nya pada dateng ikan lele itu kayak kucing temen-temen kalau kita biasa ngasih makan dia tuh hapal gitu sama suara kita sama gerak-gerik kita tuh apal dia merekadin kok dia menurutku sangat asik punya kolam punya tempat buat buang sampah kayak gini jadi bener-bener sampahnya tuh ditabung kayak gitu temen-temen dan airnya ini itu subur untuk menyiram tanaman-tanaman mandi pot kayak gitu-gitu apalagi kalau airnya ini buat nyiram pohon pisang wih mantep temen-temen bisa dicoba deh kalau temen-temen itu menanam pohon pisang di kebun temen-temen bikin kolam ikan lele nah gitu aja temen-temen kalau suka subscribe ya selamat menikmati